Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Bapak Ibu Saya doakan mudah-mudahan Semuanya dalam keadaan sehat walafiat Panjang umur, diberikan kemudahan Rizki serta diberikan kemudahan Segala urusan, amin ya Rabbul Alamin Bapak Ibu, kali ini kita akan Coba mengupas tentang Mengapa sih supervisi itu penting Dilakukan oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu saya yakin dan percaya Kepada teman-teman Kepala Sekolah Yang sudah biasa Melakukan secara rutin Dan rajin begitu Melakukan supervisi akademik Kepada teman-teman guru Baik pada saat proses pembelajaran Kemudian supervisi Mungkin di bidang manajemennya Manajerialnya di kelas Dan lain sebagainya tentu Tetapi kali ini tidak ada salahnya Apabila ini hanya untuk sekedar mengingatkan Kembali Bapak Ibu Mengapa supervisi akademik itu penting Dilakukan oleh Kepala Sekolah Baik Bapak Ibu Ijin saya untuk memberikan peparan Yang mudah-mudahan ini bermanfaat Bagi Bapak Ibu semua Nah ini ada deskripsi materi Bapak Ibu Bahwa supervisi itu berasal dari kata Super dan Vision Super berarti tinggi Dan Vision artinya melihat Sehingga supervisi adalah Melihat dari atas Artinya orang yang melihat itu Mempunyai kemampuan yang lebih tinggi Dari yang dilihat Supervisi akademik adalah Serangkaian kegiatan Membantu guru Mengembangkan kemampuan mengelola Proses pembelajaran Untuk mencapai tujuan pembelajaran Nah ini pendapat dari Likmen Bapak Ibu Tahun 2027 Demikian pula menurut Sujana 2008 Yang menyatakan bahwa Supervisi akademik adalah Menilai dan membina guru Dalam rangka meningkatkan Kualitas proses pembelajaran Agar kompetensi peserta didik Mencapai hasil yang optimal Baik Bapak Ibu Dari deskripsi ini Bapak Ibu dapat kita simpulkan Bahwa Supervisi itu dilakukan Oleh orang yang lebih tinggi mungkin Dalam hal ini Baik itu pengetahuannya Maupun jabatannya Dalam hal ini Kalau di sekolah Ini dilakukan oleh Seorang kepala sekolah Yang kompetensinya lebih tinggi Begitu Kemudian Untuk melihat langsung Bagaimana proses pembelajaran Bisa berjalan di dalam kelas Diamati Kemudian Difantau Kemudian nanti akan dinilai Akan dilihat Ya Baik buruknya Atau baik jeleknya Atau kekurangannya Kelebihannya Juga nanti akan dilihat Pada saat Proses pembelajaran Sedang berlangsung Ya Apakah nanti di akhir Bapak Ibu Kesimpulannya bisa meningkatkan Atau Secara maksimal Pencapaian proses pembelajaran Pada anak Atau tidak Ini penting dilakukan Oleh seorang kepala sekolah Karena Kepala sekolah tadi Punya tanggung jawab moral Ya Bagaimana Meningkatkan mutu pendidikan Secara keseluruhan Di satuan pendidikan Yang dipimpinnya Barangkali Begitu Bapak Ibu Baik Nah Penyelenggaraan pendidikan Di sekolah Itu sangat menentukan Mutu pendidikan Dan kalau berbicara mutu Tentu berbicara hasil Dan proses yang dilalui Untuk memperoleh Hasil tersebut Begitu ya Nah mutu pembelajaran Ini salah satu hasil Dari eksistensi seorang guru Karena apa Guru memiliki peran Yang sangat penting Bukan Bukan hanya sekedar Hadir saja di sekolah Tetapi bagaimana Menjalankan perannya Sebagai pendidik Menjalankan perannya Sebagai pengajar Ya begitu Kemudian Ilmu-ilmu yang diberikan Kepada anak itu Tersampaikan atau tidak Kemudian Apakah ada nanti Hasilnya Efek dari Proses pekerjaan guru Tadi dilalui dengan baik Atau tidak Dan ini nanti Hasilnya Finalisasinya Nanti akan dilihat Bagaimana Mutu pendidikan Di satuan pendidikan tersebut Kinerja guru ini Berkaitan dengan Kualitas Berkaitan dengan Kuantitas Kemudian berkaitan dengan Keandalan yang dimiliki guru Dalam melaksanakan tugasnya Ini penting Bapak Ibu Karena Kalau tidak dilakukan Supervisi Barangkali Tidak sedikit ya Guru-guru yang tenang-tenang saja Begitu Lain halnya Mungkin dengan guru yang Giat Yang rajin Persiapan Proses Persiapan untuk Melaksanakan proses Pembelajarannya juga Lebih Lebih siap Berbeda dengan guru Yang sebaliknya Ini perlu dikontrol Sebagai alat Elfolosi Bagaimana Guru di sekolah Mengajar Dengan Baik Dan tertib tentunya Tertib administrasi Dalam hal ini Bapak Ibu Guru yang memiliki Kinerja tinggi Dapat meningkatkan Kualitas pendidikan Betul ya Kita sepakat Bahwa dengan Kinerja yang Tinggi Diakini bahwa Akan meningkatkan Kualitas pendidikan Kinerja guru Adalah salah satu Faktor utama Yang menentukan Keberhasilan Proses pendidikan Di sekolah Supervisi Ini merupakan Suatu proses Untuk menerapkan Pekerjaan apa Yang sudah dilaksanakan Dan tentu Ini perlu Dipantau Perlu dilihat Tentu Harapan kita Mulus Artinya Artinya Persiapan Rencana yang Dibuatnya Sudah Lengkap Kemudian Proses pembelajaran Diakini berjalan Dengan baik Dan harapan kita Tentunya di akhir Bapak Ibu Ini akan menghasilkan Hasil pembelajaran Yang baik Itu harapan kita Tetapi ketika Supervisi itu jalan Kemudian dilihat Secara langsung Mengamati secara langsung Ketika guru Sedang melaksanakan Proses pembelajaran Maka akan terlihat jelas Dimana Kekurangannya Kemudian dimana Kelebihannya Dan tentu Untuk yang kelebihan Itu perlu dipertahankan Dan yang kekurangan Nanti perlu Didiskusikan bersama Dari aspek yang mana Kekurangannya Kemudian Mencari solusi-solusi Agar kekurangan itu Nanti Di waktu yang akan datang Itu bisa Apa namanya Teratasi Terpecahkan Begitu persoalannya Baik Nah Supervisi akademik ini Bapak Ibu Tentu Ini berdasarkan Pada Pengamatan Kemudian Melibatkan Pengumpulan data Secara terus-menerus Ya begitu Menggunakan Instrumen pengawasan Dan persyaratan Untuk instrumen Supervisi akademik ini Harus memenuhi Ukuran dan standar tertentu Jadi tidak Tidak asal Begitu Bapak Ibu Mungkin ada validasi Kemudian Ukur Apa namanya Terukur gitu Bapak Ibu Hasil pengamatannya Kemudian Instrumennya juga Dibuat Tidak asal Dan ini Sangat menentukan Sekali Bagaimana Nanti Proses pembelajaran Ini bisa berjalan Dengan baik Tentunya Nah Di Supervisi akademik Ini dilakukan Sesuai dengan Indikator kinerja Yang telah ditentukan Berdasarkan Kriteria kinerja Yang diadopsi Oleh sekolah Untuk menentukan Efektivitas kinerja guru Supervisi akademik guru Yang efektif Ini sangat penting Untuk Memverifikasi Dan mempertahankan Pengajaran yang Berkualitas tinggi Dan untuk Memastikan bahwa Tujuan pembelajaran Tercapai Gitu Bapak Ibu Nah Supervisi akademik ini Akan membantu Kepala sekolah Dan pengawas Untuk menilai Kualitas pembelajaran Yang dilakukan guru Sekali lagi Supervisi akademik ini Akan membantu Kepala sekolah Dan pengawas Untuk menilai Kualitas pembelajaran Yang dilakukan guru Insya Allah Bapak Ibu Kalau Ini dilakukan Secara terus menerus Ya Akan menutupi Pah kekurangan Kekurangan Yang tentunya Belum Bisa dilaksanakan Oleh guru Sehingga Ada pemecahan Masalah Ya Dan Harapannya Guru ke depan Dalam melaksanakan Proses pembelajaran Yang lebih baik Supervisi akademik Yang dilakukan oleh Kepala sekolah Kepada guru Adalah Bagian penting Dari keseluruhan Proses kinerja guru Jadi salah satu Untuk menilai Proses kinerja guru Salah satunya adalah Dengan Supervisi itu tadi Ya Bapak Ibu Jadi ini sangat penting Sekali Supervisi Karena tadi Untuk mendongkrak Atau Menutupi Atau mencari Celah Begitu ya Bapak Ibu Barangkali ada Hal-hal yang kurang Sehingga perlu Diluruskan Dan ini untuk Mengukur Seberapa besar Kinerja guru Yang sudah dilakukan Nah bahan yang perlu Dilakukan oleh Kepala sekolah Dalam supervisi akademik Yang ada empat ini Yang pertama Menyusun perencanaan Supervisi akademik Kemudian yang kedua Melaksanakan Supervisi akademik Kemudian Menganalisis data Supervisi akademik Dan menentukan Umpan balik Dan tindak lanjut Jadi Yang pertama Merencanakan Melaksanakan Menganalisis Dan Menentukan Unpan balik Dan tindak lanjut Supervisi akademik Begitu Bapak Ibu Nah Itu ya Barangkali Bapak Ibu Penting dilakukan oleh Kepala sekolah Pengawas Ya di dalam Mengadakan Supervisi akademik Ini untuk Memotret Seberapa Besar Keberhasilan Proses pembelajaran Atau Ketercapaian Proses pembelajaran Ya yang sudah Dilakukan guru Sebab endingnya Dari Supervisi akademik Ini Bapak Ibu Adalah Jadi Apakah ada Peningkatan Begitu ya Kualitas Mutu Baik secara Kualitas Secara kuantitas Di satuan pendidikan Ini Secara keseluruhan Kita dapat dinilai Apakah ada Peningkatan Mutu Di satuan pendidikan Setelah kita rutin Melakukan Supervisi akademik Itu Bapak Ibu Jadi sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman Kepala sekolah Yang sudah rutin Dan rajin Terjadwal Begitu ya Untuk melakukan Supervisi Kepada teman-teman guru Dan harapannya Kepada yang Jarang Atau yang belum Bahkan Teman-teman kepala sekolah Yang belum Atau yang jarang Melakukan Supervisi akademik Mari kita berubah Ya untuk Saya mengajak Teman-teman Kita ajak semua Untuk melaksanakan Supervisi secara berkala Dan berkelanjutan Ini untuk Alat evaluasi kita Ya seberapa besar Tadi capaian Yang sudah Dilakukan Terhadap Peningkatan kualitas Mutu pendidikan Di satuan pendidikan Masing-masing Itu saja Yang dapat dibagikan Bapak Ibu Terkait dengan Mengapa Kepala sekolah itu Penting untuk Melakukan Supervisi Demikian Semoga Bermanfaat Ya Abrolan kita Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh